Oh ya, gue sabar aja deh yang urusan cawapres. Loh, ya saya sudah juga bilang pada Pak Zul. Pak Zul, karena kita ini kan berteman, datang dengan suasana sejuk. Kalau ada yang ingin diusulkan, monggo saja persoalannya. Saya mikir terus, karena menurut saya kok banyak amat yang mau jadi cawapres. Jadi kan saya mesti pilih dulu satu-satu. Jadi yang terbaik bukan bagi partai-partai, tapi untuk kemasalahan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Karena sepanjang yang saya pilih ketika Pak Jokowi, saya tadi bilang pada Pak Zul dengan Pak Jekah, Alhamdulillah berjalan dengan baik. Pemilu lagi, saya pilih lagi Pak Jokowi, meneruskan. Lalu disandingi dengan Pak Ma'ruf. Insya Allah, ini kan sudah hampir berakhir. Semuanya berjalan dengan baik. Jadi kalau saya milih orang itu, bukan kepentingan untuk sebetulnya PDI perjuangan saja. Tapi kemaslahatan bagi kepemerintahan, Republik Indonesia ini terus berjalan. Jadi kalau saya pilih Pak Ganjar, itu bukan, meskipun memang saya juga bilang, awas kalau kamu enggak ngomong ya, kamu kader partai, petugas partai seperti saya juga. Nah, untung beliaunya nurut. Nah, jadi ya begitu. Jadi harus di, makna itu harus dikumpulkan. Ini bukan bagi kepentingan partai atau perorangan. Ini adalah kemaslahatan bagi Republik Indonesia ini supaya seperti apa yang diinginkan oleh para pendiri bangsa. Cobalah adik-adik wartawan itu baca sejarah. Kita ini merdeka tidak diberi loh. Ada negara yang katanya merdeka tapi diberi loh. Kita ini penuh dengan perjuangan lahir batin dengan darah dan air mata. Jadi itu jangan lupa kalian yang sudah bisa menghuni sebuah Nusantara menjadi Republik Indonesia. Menjadi sebuah negara merdeka berdaulat. Dan saya selalu menambahkan bebas aktif. Nah, itulah jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Merdeka!